Selamat menikmati Saudara semua, bersyukur hari ini kita masih boleh menikmati firman Tuhan melalui program Sapaan Gembala GKI Kali ini bersama saya, Pendeta Hiro Guntoro Silahkan saudara membaca Masmur Pasal 13 ayat 3 dan Masmur Pasal 23 ayat 4 Saudara, beberapa anggota jemaat pernah bertanya kepada saya Pak, berapa lama lagi pandemi ini menebar teror di tengah-tengah kita? Berapa lama lagi Pak? Saudara, ternyata melalui Masmur Pasal 13 ayat 3 Daud juga pernah mengucapkan pertanyaan serupa Berapa lama lagi aku harus menaruh khawatir dalam diriku dan bersedih sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri terhadap aku? Harus diakui pertanyaan berapa lama lagi adalah pertanyaan laten manusiawi Yang muncul berulang-ulang ketika manusia mengalami tekanan, bencana, persoalan yang sangat berat Yang intens dan tidak kunjung usai Pertanyaan berapa lama lagi menunjukkan bahwa ketika berhadapan dengan pergulatan hidup yang dialami Manusia sudah tidak kuat dan lelah menanggung beban berkepanjangan Sekarang pertanyaan itu diperhadapkan kepada saya dan kita semua di tengah badai pandemi ini Berapa lama lagi kita harus saksara dan tidak berdaya diteror setiap hari oleh pandemi COVID-19 ini Jujur saja, kita tidak tahu berapa lama lagi pandemi ini berlangsung Apakah akan berakhir apabila vaksin yang masuk ke tubuh kita berhasil dengan efektif? Semoga, semoga saja Saudara firman Tuhan dalam Masmur Pasar 23 ayat 4 sangat relevan menguatkan kita Dalam Alkitab Bahasa Inggris, kalimat dalam Masmur 23 ayat 4 itu kira-kira dapat diterjemahkan demikian Sekalipun aku berjalan melewati lembah yang paling gelap Sama sekali aku tidak takut terhadap apa yang jahat Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu membuatku nyaman Saudara paling tidak ada dua hal yang dikatakan oleh Masmur ini Pertama, pemasmur berkata Sekalipun aku berjalan melewati Ada kata melewati Dalam kalimat itu Melewati artinya tidak tinggal tetap Dan tidak selamanya berada dalam lembah gelap itu Saudara firman Tuhan menegaskan bahwa kita tidak akan selamanya berada dalam lembah kekelaman Termasuk tidak selamanya kita berada dalam badai pandemi saat ini Suatu saat saudara, pandemi yang kita alami akan berlalu Oleh izin Tuhan kita hanya harus melewatinya Tetapi kita tidak tinggal seterusnya di dalamnya Hal kedua yang tercatat di dalam Masmur ini Bahwa dalam lembah yang paling gelap itu Tuhan berserta dan tetap berpihak kepada kita Gelap pekatnya situasi Barangkali membuat indera kita tidak dapat menangkap kehadiran Tuhan secara langsung Namun Kehadiran Tuhan terwakili oleh sentuhan gada dan tongkatnya Yang membuat kita nyaman Dalam wujud apakah gada dan tongkat Tuhan itu bagi kita? Banyak sekali saudara Kehadiran istri, suami, anak-anak, para sahabat, dan orang-orang di sekitar kita Adalah wujud gada dan tongkat Tuhan yang menyentuh kita Makanan yang masih bisa kita makan, tanaman hijau di sekitar kita, dan sebagainya Menandai kehadiran Tuhan bagi kita dalam wujud gada dan tongkat Tuhan bagi kita Terutama sekali saudara Ketika firman Tuhan masih menyapa kita Itu adalah wujud gada dan tongkat Tuhan Yang berpihak kepada kita Saudara semuanya itu adalah anugerah Tuhan Ingatlah Bahwa anugerah Tuhan selalu lebih besar Daripada segala badai hidup Dan tentu juga lebih besar Daripada pandemi yang kita alami Dan kita rasakan saat ini Tentu saja saudara Kita masih boleh bertanya Berapa lama lagi Tetapi yang terpenting bukan itu Sekalipun badai mengantam kita begitu lama Yang paling penting adalah Kadiran Tuhan dan anugerahnya Selalu bersama kita Dan kita tinggal tetap Di dalamnya Mari kita berdoa Tuhan terima kasih Bahwa janjimu Membuat kami Tegar Dan juga membuat kami Merasakan nyaman Karena Tuhan menjanjikan Tidak selamanya Badai akan mengantam kami Badai ada waktunya Dan ada saatnya Tuhan menentikan Sesuai dengan waktu dan kendak Tuhan Kami juga bersyukur Bahwa di tengah-tengah segala macam Badai kehidupan Tuhan hadir Tuhan berpihak pada kami Dalam wujud Gada dan tongkat Tuhan yang menyentuh kami Terima kasih Tuhan Untuk kehadiran dan keberpihakan Tuhan kepada kami Terima kasih juga Lewat kehadiran dan keberpihakan Tuhan itu Tuhan menghadirkan anugerahmu Yang jauh lebih besar Dan segala masalah Pergumulan dan badai Yang kami alami Kami bersyukur Kepadamu Dalam nama Tuhan Yesus Amin Terima kasih